Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam Berziarah menjadi salah satu hal yang sering kita lakukan Hal tersebut biasanya menjadi salah satu cara untuk melepas rindu kepada keluarga Atau serang saudara yang sudah berpulang ke pangkuan Allah Ta'ala Setiap manusia pun akan mati dan menjadi salah satu pengguni alam kubur Lalu apakah para ahli kubur mengetahui ketika sedang diziarahi? Bagaimana perasaan mereka saat diziarahi? Dan apa saja manfaat dari berziarah sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir ya agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut reaksi ahli kubur Jakamu gemar ziarah ke makamnya versi dari Magenta Islam Rasa senang sang ahli kubur saat diziarahi Saat melekat Israel datang untuk menjemput ajal kita Maka tidak akan ada yang bisa kita perbuat Kecuali memasrahkan diri kepada Allah Ta'ala Kita pun akan berpindah ke alam kubur Di sana kita hanyakan sendirian, senak saudara, teman, dan keluarga Tidak akan ada yang bisa menemani Di alam kubur hanya ada amalan kita di dunia yang menjadi penerang di sana Sang ahli kubur akan sangat senang jika kita sering bersiarah Seperti dalam suatu kisah seorang pemuda yang sangat rajin beribadah Karena dididik oleh sang ibunya yang menjadi ahli ibadah Suatu ketika ibunya sakit keras Ia selalu mendapatkan pesan dari ibunya untuk terus mendoakannya Hingga sampai satu hari sebelum meninggal Ibunya berpesan untuk selalu mendoakannya dan berziarah ke makamnya Akhirnya sang ibu pun meninggal dunia Sang anak pun sangat patuh terhadap pesan ibunya Dan selalu berziarah dan mengirimkan doa kepada ibunya Lalu satu malam sang anak bermimpi bertemu dengan ibunya Ia bertanya keadanya di sana Lalu sang ibu menjawab bahwa kematian menjadi hal yang sangat menyulitkan Namun di alam kubur ia merasakan ketenangan dan kenyamanan berkat siarah Dan doa yang dikirimkan oleh sang anak Sungguh, siarah merupakan amalan yang bisa membuat sang ahli kubur Merasakan kebahagiaan di alam kubur sana Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap betubar syiar melalui channel ini Mari berbagi pertahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Ya Rabbal Alamin Kondisi jenazah saat disiarahi Saat jenazah sudah dikuburkan Maka mereka akan masuk ke dalam alam kubur Yang kita semua tidak tahu keadaan di dalamnya Semua amalan dan pahala dari ibadah yang kita lakukan di dunia Yang akan menolong kita di sana Kalau sudah berada di alam yang berbeda Ternyata para ahli kubur masih bisa mendengar pembicaraan para peziarah yang datang Hal ini pun diceritakan dalam Sohih Bukhari Muslim dan Ibnu Abdilbar Ya Fulan Ibnu Fulan Apakah kalian benar-benar mendapatkan apa yang telah dijanjikan Allah buat kalian itu Sedangkan aku sendiri benar-benar telah mendapatkan apa yang telah Allah janjikan untukku Umar berkata Ya Rasulullah Mengapa Tuhan berbicara dengan mereka yang telah jadi bangkai itu Beliau menjawab Demi Allah Kamu tidak lebih mendengar pembicaraanku dari mereka Cuma sayang mereka tidak bisa menjawab Lalu para ahli kubur juga mengetahui Jika ada orang yang menciarahi makamnya dan datang untuk mendoakannya Hal tersebut dijelaskan Dalam sebuah riwayat dari Al-Bayhaqi Dalam kitab Su'abul Iman dan Muhammad bin Yasi Telah sampai kepadaku Bahwa orang-orang yang telah meninggal mengetahui orang yang menciarahinya Pada hari Jumat Serta satu hari sebelum dan setelahnya Maka dari itu doakanlah sanak saudara Rekan atau keluarga yang sudah berada di alam kubur sana Berziarah sebagai pengingat kematian Kematian pasti akan datang kepada kita Namun hal tersebut banyak dilupakan oleh beberapa orang Hal tersebut membuat mereka banyak melakukan perbuatan dosa dan melalaikan ibadahnya Berziarah akan membuat kita menjadi kembali mengingat kematian Menjelaskan pula dalam hadis Dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur Namun sekarang ketahui lah Hendaknya kalian berziarah kubur Karena ia dapat melembutkan hati Meneteskan air mata Mengingatkan kalian akan negeri akhirat Namun jangan kalian mengucapkan kata-kata batil di dalamnya Hadis Riwayat Al-Hakim Setelah mengingat kembali kematian Kita tahu bahwa hidup ini hanya sementara Maka dari itu jauhi perbuatan dosa Dan isi dengan amalan baik serta ibadah Agar saat hajol menjemput Di akhirat nanti kita terhindar Dari siksa api neraka Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah paham? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan buat kita berpikir lebih bijak Mari bangun magenta islam ini Dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton!